Intro Starlink menjadi perbincangan hangat bagi penyedia jasa layanan internet lokal di Indonesia. Kehadiran Starlink dinilai dapat menciptakan persaingan dagang yang tidak sehat. Regulasi diperlukan untuk menyelesaikan persaingan dagang, juga keamanan data. Starlink merupakan layanan internet berbasis satelit orbit rendah milik Elon Musk baru saja diresmikan di Indonesia. Artinya, kini masyarakat sudah bisa menggunakan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan internet sehari-hari. Kehadiran perangkat ini sukses menyita perhatian warga Indonesia. Hal ini disebabkan murahnya tarif bulanan juga kemudahan akses internet yang dimungkinkan dapat dirasakan hingga daerah pedalaman. Kecepatan internet yang ditawarkan sebesar 300 hingga 400 Mbps juga memikat para pembeli. Akan tetapi, kehadiran Starlink juga turut membuat khawatir di sebagian besar penyedia jasa layanan internet. Hadirnya layanan internet baru-baru ini memberikan sejumlah pertanyaan. Apakah Starlink berpotensi mengusik layanan operator seluler, fiberoptik, dan internet satelit yang lebih dulu melenggang di Indonesia? Pakar jaringan Universitas Semarang Febrian Wahyu Kristanto Eskom MCS menyatakan bahwa ia menyambut baik teknologi ini yang mungkinkan jangkauan di blank spot area. Ya tanggapan saya welcome-welcome saja ya karena itu teknologi baru terus kemudian mungkin juga berpengaruh baik juga untuk masyarakat di Indonesia terutama pengguna-pengguna internet ini dan terutama untuk masyarakat Indonesia yang masih di blank spot area yang tidak terkena sinyal internet ini sangat bagus ya. Sehingga tanggapan saya welcome sekali. Ya kalau ngomong canggih atau tidak canggih ini terletak pada peletakan satelit di orbit di luar angkasa itu untuk servis internetnya ya. Nah Starlink ini orbitnya itu paling dekat dengan bumi sehingga memang membutuhkan satelit yang lebih banyak untuk cover seluruh bumi. Tetapi kelebihannya di blank spot-blank spot area seperti di laut, di gunung itu kita bisa gunakan Starlink gitu. Jadi keunggulannya memang itu. Menurutnya kehadiran teknologi baru yang masuk ke Indonesia selalu menjadi polemik di awal kedatangannya. Dalam hal ini peran pemerintah menjadi penting untuk membuat regulasi untuk mengatasi perang dagang antara penyedia jasa layanan internet lokal dan Starlink. Pemerintah memang harus membuat kebijakan yang tepat untuk semua pebisnis ya di bidang internet ini. Ya seperti dulu masuknya Grab, Gojek, terus Maksim itu kan sempat menjadi polemik. Nah ini juga pemerintah harus membuat regulasi yang juga memuaskan untuk seluruh bisnis, pebisnis, pelaku bisnis di bidang internet.